Takut gue sama Nihal, recall-recall terus. King of Comeback, beringkat tepuk tangan untuk E-Boss Legend. Tadi seru-seru sekali dari game yang kedua, kemudian kita lihat game ketiga. Kalian kejar-mengejar comeback. Tas kalian ini dari season 11 menjadi King of Comeback. Sering banget juga reverse sweep. Ini kenapa? Sengajakah? Gak tau sih pengennya menang cepet juga. Tapi tadi sengit sekali game ketiga, kalian hampir saja harus tunduk tapi akhirnya berhasil comeback. Itu udah direncanakan kalian bersama-sama? Kita tahan dulu pelan-pelan gitu? Enggak sih, sebenarnya game tiga takut gue sama Nihal, recall-recall terus. Wah, ini nih. Kita omongin soal Tas dan juga Nihal. Kalau kita flashback, kalian pernah ketemu di MDL season 5. Dejavu gak sih? Sekarang ketemu lagi dengan role yang sama jungler. Ada Dejavu dan kalian kamu lihat perbedaan gak sih? Dibilang Dejavu, Dejavu banget. Perbedaan gak ada sih tetep recall-recall. Tetep recall-recall ya. Tapi EVOS legend kalian di match perdana kalian di MPL Indonesia season 12. Menurut kalian gimana? Beran pertandingan perdana di panggung MPL Indonesia season 12. Ya pasti seneng lah. Apalagi dengan hasil kemenangan. Tapi yang penting kita masih harus tetep fokus buat match-match kedepannya. Kan ini juga baru match pertama kan. Tapi jadi beban gak sih? Karena di week pertama kalian harus absen. Di week kedua baru bermain. Itu menjadi beban tersendiri gak buat EVOS? Enggak sih. Semua pasti ada plus minusnya sih. Kalau di week yang beban gak beban juga sih. Oke dan juga ada Fluffy disini yang perdana juga bermain dengan tim barunya. EVOS legend di panggung MPL Indonesia season 11. Fluffy gimana rasanya main dengan tim yang baru? Seneng sih main sama abang-abangan EVOS. Seneng banget. Oh abang-abangan EVOS. Ada kesusahan gak atau kesulitan buat bangun chemistry lagi dengan abang-abangan EVOS ini? Enggak, enggak ada sih. Enggak ada kesusahan. Enggak ada kesusahan. Tapi kalau senyum-senyum. Oh kenapa ini? Ada apa Tas? Dia emang murah senyum. Oh emang murah senyum. Makanya menang ya kali ini. Tapi tadi kita lihat di game yang pertama tuh. Dreams kenapa sih sering banget tuh targetin Mbak Loi. Di game yang pertama ngejar Mbak Loi banget. Ada apa tuh? Enggak sih yang ada aja udah. Yang ada aja ya. Oke dan ini tuh saat ini EVOS icon sedang berjuang di World Cyber Games 2023. Ada pesan-pesan gak buat temen-temen EVOS icon? Kijume? Pesan-pesan dong buat EVOS icon yang sedang berjuang nih di WCG. Ya semoga memberikan hasil yang terbaik lah buat Indonesia. Dan tentunya temen-temen semuanya udah penasaran siapakah player of the match? Kira-kira siapa player of the match-nya? Kita lihat langsung inilah player of the match. Kali ini adalah... Dreams! Dreams gimana rasanya? Karena tadi di game yang pertama Dreams ini menjadi MVP juga dan ternyata setelah match berakhir Dreams menjadi player of the match. Gimana Dreams? Rasanya tanggapannya jadi player of the match tadi juga kamu MVP di game yang pertama? Rasanya ya biasa aja sih. Kan gara-gara tem? Gara-gara? Bonus dong bonus. Oh bonus. Jadi karena abang-abangan EVOS ini yang terakhir. Boleh dong kasih pesan-pesan buat EVOS fam yang dari tadi udah ngedukung kalian. Kas? Ya buat EVOS fam thank you yang udah dukung. Ya walaupun ya kelihatannya suram lah ya. Rame-rame belakangan ini. Ya tapi ya mudah-mudahan kita membaik lah. Perlahan-lahan membaik. Wow sekali lagi kita berikan tubuh talent untuk EVOS Legends. Dan tentunya kita juga memberikan semangat untuk tim Indonesia yang sedang berjuang di World Cyber Games 2023 teman-teman semuanya. Dan untuk mengupas lebih lanjut terkait dengan bagaimana game antara EVOS Legends dan juga Geek Fan hari ini. Langsung aja kita tanyakan kepada para kaster. Kaster silahkan. selamat menikmati